Kita punya tetangga yang melakukan kendori untuk orang yang sudah meninggal, Ustaz. Misalnya, 100 hari. Apakah kita sebagai tetangga sebelah rumah, bahkan masih dikatakan keluarga, boleh mengantarkan seperti belanjaan gula, minyak, dan seterusnya. Tapi kita tidak ikutan membantu mereka masak-masak, hanya mengantarkan gula, minyak, dan seterusnya, Ustaz. Terus kita pulang. Dan apa hukumnya kita makan nasi yang diantarkan ke rumah kita, Ustaz? Silahkan, Ustaz. Ya. Bismillah. Acara kendurian yang tersebar di masyarakat kita, Indonesia, memperingati hari kematian biasanya. Itu sesungguhnya dalam Islam tidak ada. Tidak ada petunjuknya dalam Islam. Tidak ada sunnah Nabi yang menganjurkan hal tersebut. Justru kita temukan sebaliknya. Rasulullah SAW, ya, memerintahkan kita untuk memperhatikan keluarga majid. Di antaranya, sabda Nabi SAW, Isna'u li'ali ja'far to'aman. Ya. Buatkanlah untuk keluarga ja'far makanan. Fa'innahu ya'tihi mayusgiluhum. Karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Yaitu berupa wafatnya ja'far. Wafat. Keluarganya tentu sedih, ya. Tentu berduka, merasa kehilangan, ya. Tidak sempat lagi masak, tidak sempat lagi, ya, mempersiapkan, ya, masakan. Tidak sempat, bahkan selara makan pun hilang. Karena kehilangan orang yang kita cintai. Oleh karenanya, Rasulullah memberikan petunjuk yang sangat bijak sekali. Justru kitalah yang membantu ahli majid. Ya. Membantu ahli majid. Membuatkan makanan. Bukan sebaliknya, malah ahli majid yang kita bebankan membuat makanan. Menjamu tamu undangan. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Nabi SAW telah hidup menjadi Rasul selama 23 tahun. Dan selama itu pula, tidak pernah dinukir, beliau memperingati kematian. Tidak pernah. Ya. Khadijah Wafat. Tidak pernah. Beliau membuat acara kendurian. Memperingati kematian. Hawlan, seratus, seribu, ya. Satu abad. Seratus hari, seribu hari, haulan, dan lain sebagainya tidak ada. Ya. Tidak ada. Putri-putra putri beliau meninggal dunia. Ya. Tidak ada. Beliau mengadakan tahriran. Istri-istri beliau ada yang meninggal dunia. Ya. Tidak ada. Beliau mengadakan tahriran. Sahabat-sahabat beliau meninggal dunia. Tidak ada. Mengadakan kendurian, ya. Tersebut. Lihat. Kalau memang. Tidak ada. Rasulullah mengadakan itu. Kenapa kita harus adakan. Betul? Tidak boleh kita. Yang melangkahi Nabi. Nabi memberikan petunjuk kepada kita. Ketika ada orang mati. A, B, C. Apa itu? Telah lengkap. Telah jelas. Solat jenazah. Betul. Kita. Apa? Mandikan. Kita kafani. Kita solati. Kita kuburkan. Seperti itu. Kemudian ahli mayatnya. Kita ta'ziah. Kita buat makanan. Kita hibur. Udah lengkap. Islam. Tapi kenapa? Kita tambah-tambahi. Ya. Dengan. A. Dengan B. Dengan C. Kayak gitu. Padahal faktor pendorong Nabi untuk buat acara kendurian itu ada enggak? Ada. Ada. Ya. Banyak keluarga, sahabat meninggal dunia. Nabi mudah mengumpulkan sahabat. Kumpul. Yuk. Kita kendurian. Ya kan? Kayak gitu. Ada enggak penghalang Nabi? Enggak ada penghalang Nabi. Melakukan itu. Sekali perintah Nabi turun, para sahabat ta'at. Para sahabat diumumkan. Kumpul. Ya di rumah mayid. Kita tahlilan. Kita kendurian. Haulan. Dan lain sebagainya. Ya. Tidak ada faktor yang menghalang. Artinya jika lo faktor pendorong ada dan faktor penghalang tidak ada, tapi Nabi tidak mengadakan, tidak melakukan, berarti jawabannya apa? Amalan tersebut tidak disyariatkan. Ya berbeda dengan pesawat terbang. Berbeda dengan laptop, gadget, teknologi zaman sekarang. Enggak ada pada zaman beliau karena faktor pendorongnya enggak ada. Ya penghalangnya pun ada. Kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman sekarang lebih maju. Seperti itu. Teknologi lebih canggih. Makanya wajar. Orang bisa membuat yang aneh-aneh. Kendaraan lah, mesin lah. Ya dan lain sebagainya. Berbeda dengan zaman dulu. Ya. Berbeda dengan zaman, zaman dulu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, justru Nabi kita s.a.w. menganggap perbuatan tersebut adalah bentuk niyaha. Meratati mayid. Berkumpul-kumpul. Meratati mayid. Hal ini telah disampaikan oleh sahabat agung, yaitu Jarir bin Abdillah al-Bajali. Radiyallahu ta'ala anhu boleh mengatakan, Kuna naral ijtima'a ila ahlil mayyiti wansud awasun atat ta'ami minan niyaha. Kami dahulu, siapa kami disini? Para sahabat. Ini menukil kesepakatan para sahabat. Kami para sahabat menilai berkumpulnya banyak orang di rumah keluarga mayid. Dan membuatkan makanan untuk peserta yang kumpul-kumpul tersebut setelah jenazah dikuburkan, maka itu termasuk niyaha. Niyaha. Ya. Kayak gitu. Dan ini disini oleh Imam Syafi'i. Beliau membenci perkumpulan tersebut. Karena apa? Yujad didul huzna. Bisa memperbaharui kesedihan. Satu-satunya tugas kita menta'ziah, menghibur. Bukan malah Lagi, oh, akhirnya sedih lagi kayak gitu. Yang kedua apa? Setelah mengingatkan kematian, justru menyulitkan. Ya. Banyak orang yang gengsi, yang malu kalau nggak mengadakan acara ini, sampai ditunduh menguburin kucing misalkan. Ya. Seperti menguburin kucing, akhirnya nggak mau mengadakan. Ya, akhirnya apa? Ngutang sana-sini. Jual tanah, jual kerbau. Ngutang, ya keren tenir. Ngutang ke bank. Naudzubillah. Ngutang sana-sini akhirnya jadi beban. Islam itu mudah, ya, akhi. Inna dina yusrun, kata Nabi kita s.a.w. Agama itu mudah. Walani syadda di ila galabah. Tidaklah orang berbuat, apa, menyulitkan diri dalam agamanya, kecuali dia akan kalah. Kalah kita. Ya. Kita akan mengeluh. Ya. Dimana? Keikhlasan kita dalam beribadah. Ya. Dimana keindahan Islam dalam syariatnya yang terkenal mudahnya. Seperti itu. Jadi, jangan sampai kita berbuat niyaha seperti ini. Ya. Ya. Kalau emang apa itu niyaha? Niya adalah meratapi maidit. Dan dosanya sangatlah besar. Rasulullah s.a.w. gambarkan, ya, meratapi maidit itu. Kata nabi kita s.a.w. Azebnya, apa, dia dicor dengan asfal nanti. Ya. Di neraka, dia dicor dengan asfal. Dalam rewet lain, dia akan dipakaikan dengan pakaian yang gatal. Ya. Kalau kita pakaian tersebut, seluruh badan kita gatal. Ini menunjukkan dosa besar. Kalau ada dosa, diancam azab. Ya. Di akhirat, maka ini dosa besar. Kayak gitu. Hati-hati. Nah, lalu bagaimana? Menyikapi keluarga kita yang melakukan, ya, acara seperti itu yang tidak lain adalah bentuk niyaha. Ya, tentu sikap kita jelas. Allah telah berikan konsepnya. Sikap kita bagaimana dalam menyikapi, ya, kemungkaran seperti itu. Apa kata Allah? Wala ta'awanu ala'l-izmi wal-udwan. Jangan kalian bekerja sama. Ya. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jangan dibantu. Jangan ditolong. Sikap kita apa? Nasihati. Ya. Inilah yang menjadi umat Islam itu sebaik-baik umat. Kalian adalah umat terbaik. Selama kalian ini apa? Kalian beramal maruf dan nahimu, mungkar. Ja. Ya, ya.